Hari ini aku mencoba melakukan semua aktivitas bersama si Sundul selama 24 jam dari pagi sampai pagi lagi dan rencana akan ke air terjun tempat dulu si Sundul kecil main kesana serta yang paling membagongkan mainan tikus bisa menjadi alat perusak persahabatan halo semuanya langsung saja dimulai dari jam 8 pagi ini si Sundul tak pakai intali soalnya mau aku latih mental dulu si Sundul agar nanti mentalnya gak tempe bener karena rencana awal si Sundul akan tak bawa ke air terjun dan kalau mental dia cemen banget takutnya di air terjun dia ngacir leweng ini si Sundul keluar rumah dikit langsung ngibrit apalagi kalau ke air terjun coba takutnya mental dia gak kuat malah menenggelamkan diri btw ini kedua kalinya si Sundul kabur tapi si Sundul pinter banget ya kalau mencari jalan pulang dia tahu dan teman-temannya si Sundul sudah menunggu dia pulang tuh dilihatin terus ini bocah dan alih-alih pulang ini si Sundul tak bawa lagi ke depan rumah soalnya mentalnya belum terasah kan sangat mubah kalau dia mamrah-mamrah kan gak lumrah dasar babu kayak tukang runtah tapi semoga jadi pak lurah dan saat si Sundul sudah di depan rumah lagi ternyata dia malah menggeh-menggeh ya yang artinya mungkin dia kepanasan lantas aku bawa si Sundul ke dalam rumah dulu si Sundul hidup 10 bulan di dalam rumah ini ya ternyata sepertinya dia kangen juga sama rumah ini soalnya akhir-akhir ini si Sundul di dalam catroom terus nah jadi teman-teman ini si Sundul sedang micitin babu ya enak banget nih micitinnya nih coba kalian rasakan ya jika yang punya kucing kalau punya kucing harus minta dipicitin kayak gini nih wajib ini si Sundul bayarannya juga mahal nih Endul Aduh enak ya manja banget sih dirimu Endul Aduh petengnya sih dipicit ya enak lah Endul Endul si Sundul juga aku bawa olahraga ya main sepeda statis selama 15 menit dan olahraga itu penting jadi jika kalian belum memulai olahraga mending dah mulai dari sekarang jadi setelah olahraga ini aku masak ya dengan full protein dan si Sundul gak aku bawa takutnya dia malah masuk ke kompor kan gak lucu setelah masakan jadi yo langsung dah dimakan dan diiringi suara hujan yang sangat menyejukkan dan hati terasa tidak aman soalnya banyak kucing yang tingkahnya tidak karuan emang dah nasib seorang seniman yang mempunyai karya gak karuan dan tingkahnya juga kekanak-kanakan gak kayak yang lain yang seperti macan dan diriku bagaikan kuman yang sangat tidak mengasyikan dan sekian puisi dari orang utan yang sedang makan dan setelah makan yo mandi ini si Sundul tak tinggal di catroom juga ya menemani si abu karena di luar sedang hujan ini babu coba agak si Sundul hujan-hujanan ya dul kau harus siap coy kita dimana dul hmm ya jelas memberontak dong ini bocah nah sepertinya babu dan karena si Sundul ngeong-ngeong terus jadi aku coba ke kucing lain ya untuk hujan-hujanan peserta selanjutnya adalah si abu dan kalau si abu adalah kucing yang mudah banget dikendalikan ya tapi paling susah kalau dimandikan soalnya dia pakai otot nyakar-nyakar babu terus kalau dimandikan peserta selanjutnya adalah si uncrot dan si uno adalah kucing yang paling anteng ya kalau di gendong tuh bisa dilihatkan dia malah sepertinya menikmati perjalanan ini tapi entah kenapa dia malah jadi nglosor kayak gitu ya jadi dah aku kembalikan si uno ke catroom dan karena aku lelah menunggu hujan dan gabut banget jadi mending aku buat tren jibi-jibi capa-capa ya bersama si Sundul dan abu dan hasil editannya ada di awal video yang tadi ya teman-teman dan setelah buat video ini gak tau kenapa malah si uno batuk-batuk gak jelas ya sebenarnya lucu tapi kan kasian juga ya kalau batu-batu kayak gini apakah tersedak wulunya dewek ataukah sakit tapi sepertinya gak sakit ya teman-teman ya ini adalah pose paling kocaknya si Sundul tuh liat tangannya ke depan juga ya gerah ya Dul lucu banget dan karena sekarang udah siang jadi aku kasih makan mereka wet food yang mau makan cuma abu doang ya yang lainnya pada gak tau kenapa tuh apakah udah pada warik apakah udah pada kenyang ya habis lah bu buat dirimu semua tuh biar pipimu ada lagi nih wah kurang ajar tapi setelah ditinggal keluar catroom kurang ajar banget tuh si abu tuh dikira apa ya di kayak gitu nih bu tapi untuk rencana ke air terjun ternyata gagal soalnya ini jam 2 masih hujan deras terus ya dan kalau dipaksakan ke air terjun pasti airnya juga akan keruh jadi lebih baik di next video aja ya kan untuk buatnya sebenarnya babu kebangin banget jalan-jalan pake tas gendong yang ini ya bareng si sundul tapi coba nandita liat ekspresinya dia apakah mau atau enggak ya ya dul pokoknya kura-kura ya gendul ya ternyata si sundul ini yang mau ya dul aman gak habis beli sempol dan cireng mau dul sini kita makan bareng sini cirengnya masih anget mau ya dan paketnya udah datang ini ada mainan buat bocil semua ya mari kita coba dan tragedi terjadi cuma gara-gara ada tikus oranye disini yang awalnya mereka semua gak peduli karena mungkin ngantuk kali ya tapi setelah tikusnya dikasih tali malah semuanya jadi berebut dan yang paling berambisi merebut tikusnya yaitu si Uno nih ada yang marah nih nih kelakuan si Uno nih kalau mainan baru digragas di 4 dewe jadi ceritanya kan si Uno seneng banget tuh sama mainan barunya tapi si Sumbul juga ingin ikut mainan lalu karena si Sundul sayang banget sama si Sumbul jadi si Sundul membela si Sumbul untuk membalas ke Uno apa sih Sundul hehehe nih teman-teman gara-gara tikus ini yang awalnya akur bikin berantem kan nah jadi untuk membuat tenang si Sundul dia dipisah ke kamar aku dan ternyata dia masih was-was seperti itu ya dan kami nonton film dari jam setengah 7 sampai jam 9 sementara itu yang ada di Ketrum mereka malah seneng banget kalau mainan tikus mungkin juga mereka gak peduli si Sundul dibawa kemana lalu singkat cerita ini sudah pagi lagi ya dan cuaca untuk hari ini sangat serah sekali padahal kemarin satu harian full hujan terus aduh dan harusnya buat video hari ini ya tapi masalahnya kan aku juga masih kerja dan hari ini tetap berangkat kerja walaupun hari minggu soalnya liburnya kan kemarin dan aku mau minta pendapat kalian ya tolong jawab di kolom komentar apakah aku perlu recent untuk full youtube supaya bisa fokus sama kucing-kucing dan bisa lebih sering lagi buat video tolong dijawab pertanyaanku yang ini ya di kolom komentar mending dua profesi sekaligus atau satu supaya lebih fokus mari kita lanjut ini adalah kegiatan aktivitas babu rutin ya adalah bersih-bersih catrum teman-teman bisa dilihat sendirikan ini aku membersihkannya dengan sepenuh hati tapi untuk cerita hari ini belum selesai ya soalnya ini si Sundul pola laki dan tidak kerasa ya sudah jam 8 lagi dari yang kemarin awalnya jam 8 berarti sudah 24 jam babu bersama si Sundul dan yang membuat sakit hati kenapa hari ini cerah sekali padahal kan aku ingin kembali ke air terjun yang paling dinanti supaya bisa membuat suasana hati berseri-seri dan di video kali ini sekian untuk puisi dan itu adalah puisi gak tau keberapa yang aku buat hari ini jadi buat kalian yang menanti-nanti aku mohon jangan kembali puisi-puisi papa pantun ya nah jadi terima kasih sekali yang sudah nonton sampai menit ke terakhir ini dan sekian untuk video kali ini yang suka bisa di klik like dan yang gak suka bisa di dislike saja terus kita ketemu di video selanjutnya terima kasih